Kita mulai menunjukkan tempat mereka berada. Drex langsung dipulangkan ke dalam lobby, berarti poin tambahan untuk Bigetron. Wah gila, crowdnya parah banget sih. Gila, sampai ada yang bawa drum, bass, gitar semua ya, pengen nge-band rasanya di sana tuh. Wah, gak mau kalah sama yang di Thailand. Iya, gak mau kalah. Kemarin di Thailand pada bawa-bawa drum gitu-gitu juga kan. Oh, Illuminate mesti lengkap empat orang ternyata ya, mereka masih bertahan setelah di knockin. Astaga, itu tadi round sebelumnya, Pak. Apa ya? Round sebelumnya yang Illuminate agak pincang. Enggak, tadi mereka sampai kenock beberapa orang, cuma akhirnya bisa revive. Fukirnya udah disempat di finish sama tim RRQ. Bigetron, 4 kill Illuminate, 5 kill. Berarti Illuminate mulai membara sepertinya untuk di Sunhawk hari terakhir ini. Ini Sunhawk terakhir loh. Betul, Sunhawk terakhir udah gak ada kesempatan lagi di sini ya. Yap, udah gak ada Sunhawk-Sunhawk lagi. Tinggal Miramar, Irangle dan juga Free Candy. Arah pergerakan dari RRQ juga sudah mulai terpantau kali ini. Bakal membackup terlebih dahulu. Ada satu facet yang sudah di-drop dan bakal di-revive. Lemparin granatnya yang gak memberikan damage sama sekali. Tapi zona sudah mulai menghimpit mega. Sepertinya harus puas di posisi ke-10. Si Gatak kali berlari di open plus. Jadi pakaian ruangnya dia. Terlalu free shot. Tapi belum ada yang dapet. Ditui belum mendapatin siapa pun. Tapi posisinya ditui belum mulai kelihatan. Ditembak, Jonathan terjatuh. Ditui bakal langsung bergerak. Tapi ada dua pemain yang masih aktif. Ditembak lagi dan granat dari Jinain kali ini. Yang membantu pergerakan dari Ditui. Namun dia tertembak juga. Granatnya bakal masuk. Aman, bakal ngelak-ngelak first aid. Sempat atau tidak? Kayaknya sempat. Ah, dia dapat. Harusnya sempat. Dia bakal sempat dan dia bakal pindah. Tapi ditungguin sempat pemain RRQ yang lainnya. Jinain berhasil diamankan. Hanya menyisakan senior seorang saja. Kali ini Ernie masih mencari keberadaan musuhnya. Ada di posisi mana? Senior terjatuh juga. Entity dipulangkan ke arah lobby. RRQ juga rata. Pulang ke arah lobby untuk tim RRQ. Belum, belum, belum. Belum, harusnya udah itu terlambat. Dua lagi masih bertahan nih. Tuh, Jinain sama senior masih bertahan. Ernie. Satu lagi. Di sebelah mana? Entity yang rata. Bukan RRQ. Oh. Kameranya bingung gue tadi. Maka ada, soalnya kameranya ngubahnya cepat banget kan tadi? Muter-muter tadi kan? Itu dia bikin gue pusing. Gila main BGTron, lima poin kill. Dan mereka masih bertahan dengan empat pemain mereka. Lempar Granat lagi. Dua setup smog sudah mulai dikeluarkan. Clutch Guard bakal direvive terlebih dahulu. Ada Granat. Untung lewat Granat. Enggak bakal ngasih di match yang terlalu banyak. Tapi Granat berikutnya sudah mulai mendekat lagi. Mortal harus menuju ke arah balik batu terlebih dahulu. Ini masih bisa direvive gak ya? Karena Granat dari Illuminate benar-benar banyak. Dari alat belakang ada Orange yang mulai datang dan mengganggu pergerakan dari Saul yang sedang melakukan revive. Mortal sudah mulai ketahuan. Ada satu pemain dari Orange yang terjatuh. Poff-poff masih bisa direvive karena mereka punya satu heading spot yang bagus. Tuh waktu ini zona menuju ke arah BTR dan juga Orange. Tapi lain sisi Illuminate bertambah-tambah satu anggota dari tim RRQ. Gina yang tertumbang. Senior di luar zona. Kali ini, yes di luar zona. Tinggal satu anggota RRQ masih aktif. Dan dari Illuminate, Martin kena bom yang sangat luar biasa dari tim Saul. Dia kenok juga dan Illuminate mulai ditekan ke ujung tanduk. RQ pulang di posisi ke enam kali ini. Dan dari BTR masih hidup dengan lima anggota mereka yang masih aktif juga empat. Empat. Gue ngomong lima karena lima kill. Iya karena lima kill lu bilangnya lima. Oh berarti Illuminate mulai sembilan orang nih. Tapi kapan ya PUBG update jadi berlima gitu. Bentar. Makin banyak pastinya dan Poff-Poff tertangkap. Dia masih nge-prone dan cukup tipis darahnya untuk microboynya reload. Jadi ngebuat nafas yang cukup panjang ke arah Poff-Poff. Tapi ini malah ngebuka posisi Orange di sebelah mana. Luxy bakal menggantikan posisi microboy tadi untuk melihat view-nya ke arah tim Orange. Betul banget kita bakal kali ini dari pekerjaan. Digitron masuk circle dong. Iya circle-nya ke arah BTR. Dia tinggal nunggu dan nyayurin semua orang yang datang. 6 kill untuk BTR, 9 untuk Illuminate. Sebenarnya, eh bet semua udah di-revive juga. Jadi udah aman. Soul tinggal satu. Orange bertahan lagi. Gila Orange lagi-lagi bertahan. Ini masih ada tiga tim Soul ECC yang bertahan hingga circle ke tujuh. Yes, comeback is real. Comeback is real. Cukup dekat bakal dipush. Goddard berhasil diamankan. Dan sold out pusing satu. Bakal langsung di-finishing tapi ada satu backup lagi dari tim Illuminate. Kasih kanan dan kiri. Aduh bikin pusing. Dan ternyata Mortal pusing tujuh keliling di arah batunya. Terus banget tapi dari tim Illuminate udah gak banyak waktu lagi ya. Mereka dalam waktu lima retik udah harus pindah lagi. Wow, tiga tim Southeast Asia bertahan di top three. Bigetron, Illuminate dan juga tim Orange. Saya upright. Saya upright banget. Dan Bigetron jumlahnya masih dengan empat pemain. Illuminate juga masih empat. Berarti 4-4-3. Berarti 4-4-4-3. Ini cukup dekat Illuminate dan juga Bigetron. Zuxi juga sudah mulai ketahuan kali ini. Martin bakal langsung ngelock angle-nya karena Zuxi. Di arah pohon sudah mulai dipantau dengan skop enam-nya. M4 sudah mulai mengekir ke sana. Betherming, Zona. Jadi dari tim Illuminate bakal pusing kali ini. Fire udah tertumbang oleh Matoy. Bakal dipush. Oh, dapet satu lagi. Granatnya masuk. Granatnya Johnny terjatuh. Lemparan granat yang bagus dari serang Luxi. Dapatkan Matoy juga dan bakal hilang. Seperti ketika satu orang terakhir dari tim Illuminate. Illuminate bakal ratakan tinggal satu pemain terakhir saja. Dan Illuminate pulang karena lobby. Orange menyesakan tiga pemain dua yang masih aktif. Bakal dipush langsung. Puff-puff. Masih sendirian. Nge-prod dan winner-winner Chicken Dinner. Bigetron Red Aliens mendapatkan chicken pertama mereka di hari ketiga. Atau di hari yang terakhir. Yes, dan tambahan WWCDK ini akan membuat BTR semakin aman di posisi pertama. Sama dengan WWCD yang kita bisa bilang dominan banget. Empat orang lengkap dan membersihkan semua orang yang ada di dalam circle dia. What a chicken dinner dari tim BTR. Bermain dengan sangat-sangat rapi dan baik banget. Jangan lupa pencet tombol. Terima kasih. Terima kasih.